Intro Pemirsa bincang sehati sederet aplikasi dan situs pinjaman online kini mulai bermunculan. Inovasi teknologi finansial yang dikenal sebagai pinjaman online ini diklaim membawa banyak manfaat bagi masyarakat. Aplikasi ini muncul seiring dengan perubahan gaya hidup masyarakat yang didominasi oleh penggunaan teknologi dan tuntutan hidup yang serba cepat. Prosesnya yang mudah menarik perhatian banyak masyarakat. Di samping banyak manfaat pinjaman online ini juga memiliki risiko terlebih jika masyarakat tidak cermat memilih pinjaman yang aman sehingga mereka terjerat dalam hutang dan bunga yang cukup tinggi. Halo Pemirsa bincang sehati bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali saya Sasti Apsari akan menemani Anda selama satu jam ke depan dalam program talk show yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan keluarga tentunya di Bincang Sehati. Nah Pemirsa bincang sehati di era internet seperti sekarang ini berbagai kemudahan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Tidak hanya transaksi belanja secara online tapi juga meminjam uang dapat dilakukan secara online. Nah Financial Technology atau yang Anda sering dengar dengan Fintech ini adalah aplikasi peminjaman uang tengah marak di Indonesia. Dan layanan ini dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pinjaman. Dengan menawarkan kemudahan dan juga kecepatannya Financial Technology atau Fintech ini mampu menarik perhatian masyarakat. Namun apabila Anda tidak cermat dan juga tidak bijak menggunakan aplikasi tersebut Anda malah bisa terjerat hutang yang tak berkesudahan. Nah Pemirsa Bincang Sehati mungkin Anda di rumah bertanya-tanya apakah pinjaman online ini aman dilakukan dan apa saja yang harus diperhatikan ketika kita akan meminjam uang secara online. Nah hari ini kita akan membahas hal tersebut seputar topik mengenal pinjaman online. Dan sudah hadir di studio kita hari ini narasumber kita Ibu Erlina Juwita CFP QWP Senior Financial Planner dari OneChill Financial. Apa kabar Ibu Lina? Baik, sasti apa kabarnya juga? Alhamdulillah baik, terima kasih yang sudah hadir di Bincang Sehati hari ini. Ibu Lina kita tadi sudah disebutkan bahwa kita akan ngomongin soal keuangan, pinjaman online betul sekali. Kalau misalnya mungkin Pemirsa Bincang Sehati suka ngomongin keuangan tuh suka aduh riwet kayaknya gitu. Tapi sebenarnya kita harus belajar ya Ibu ya. Kalau misalnya dari Ibu Lina sendiri bisa nggak sih dijelasin tentang Financial Technology atau Fintech ini sendiri itu apa Ibu? Fintech ya istilah itu semakin marah kedengerannya ya sekarang. Fintech itu sebenarnya adalah inovasi bisnis, Mbak. Untuk perusahaan pengguna layanan keuangan, dia menyediakan layanan keuangan yang berbasis digital. Jadi Fintech itu adalah Financial Mixed with Technology. Mixed with Technology untuk digital ini ya gitu ya. Sebenarnya di Indonesia sendiri ada empat jenis fintech yang kita ketahui. Yang pertama mobile payment. Mobile payment itu memungkinkan nasabah atau konsumen untuk membuat pembayaran secara online. Oh oke. Melalui mobile payment. Melalui jadi benar-benar tidak pakai dompet ya, cashless ya. Iya betul, cashless. Terus yang kedua adalah e-aggregator. Seperti cermati.com atau cekajat.com itu memungkinkan nasabah untuk memutuskan apa yang terbaik dari beberapa produk keuangan. Yang ketiga itu kita kenal sebagai robo-advisor. Robo-advisor itu memungkinkan nasabah atau konsumen mendapatkan konsultasi keuangan secara free melalui mobile phone. Jadi financial planner di sini sangat ini ya, sangat bisa mobile gitu. Mobile financial planner istilahnya. Nah yang keempat adalah online lending. Pinjaman online termasuk kategori yang keempat. Jadi tadi ada empat kategori ya. Ada payment gateway atau mobile payment. Tadi ada robo-advisor. E-aggregator dan juga online lending yang termasuk di dalamnya adalah pinjaman online. Kalau misalnya financial technology atau fintech yang sering kita dengar ya Mbak Lina ya. Di Indonesia sendiri ini mulai masuk, mulai marak digunakan masyarakat tuh mulai kapan sih Mbak? Memang, betul. Fintech ini marak, mulai marak kedengarannya tuh sekitar tahun 2015-an. Di awal 2015. Kalau misalnya tadi fintech itu termasuk dalam online lending ya Mbak ya Mbak Lina ya. Kalau tadi disebutkan bahwa termasuk kategori dalam online lending. Sebenarnya kalau misalnya pinjaman online itu ada berapa jenis nggak sih Mbak di fintech itu? Pinjaman online itu sebenarnya berbasis dengan pinjaman seperti biasa ya. Untuk tujuannya itu untuk perorangan, ada juga untuk bisnis. Usaha ya. Terus kemudian dapat dibedakan juga menurut kepemilikannya. Pinjaman online pemiliknya siapa? Ownernya orang Indonesia kah atau luar negeri. Terus kemudian dapat dibedakan lagi menurut berapa tenor yang mereka tawarkan. Akan kembalikan ya. PIDK atau annual kah atau monthly seperti itu. Terus kemudian dapat dibedakan lagi berdasarkan jumlah pinjaman. Kadang ada yang 1 juta sudah bisa meminjam. Atau long term, short term bisa seperti itu. Jadi akan banyak sekali perbedaan. Termasuk dengan bunganya ya. Jadi bisa dibedakan juga dengan tinggi rendahnya bunga. Tinggi rendahnya bunga. Semakin panjang durasi pembayaran itu akan semakin terasa cicilannya. Oke. Kalau tadi Mbak Lina sebutkan bahwa ada pinjaman pribadi dan juga ada pinjaman untuk usaha. Kalau misalnya pinjaman pribadi sendiri ada beberapa jenis lagi nggak sih Mbak? Untuk peminjaman untuk pribadi itu sebenarnya ada beberapa jenisnya juga sih. Ada yang untuk konsumsi, ada yang untuk special purposes, ada yang untuk payroll, financing, misalnya untuk pendanaan karyawan seperti itu. Jadi ada banyak ya kalau misalnya bisnis memang akan diperlentukan untuk investasi bisnisnya atau mengembangkan bisnisnya. Special purposes misalnya untuk pembelian kredit pembelikan rumah, untuk pembelian kendaraan, seperti itu. Untuk mobilisasi juga ya Mbak? Mobilisasi. Kalau misalnya sistem peminjaman online itu sendiri sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih Mbak? Sistem peminjaman online yang ideal itu sebenarnya kalau merejuk pada prinsip 5C itu harus diketahui juga ada lima prinsip 5C. Namanya pertama peminjaman online itu harus memperhatikan karakter, karakter peminjam. Bagaimana kan bagaimana karakternya dia. Kedua itu capability, kemampuan membayarnya. Ketiga kolateral atau jaminan. Terus keempat itu yang harus diperhatikan adalah ini Mbak, kolateral, karakter, terus capital. Capital, aset ya. Aset yang dia miliki. Seperti itu. Kalau tadi Mbak Lina sebutkan bahwa di tahun 2015 baru financial technology ini marak masuk ke Indonesia. Sebenarnya bedanya fintech ini sendiri dengan pinjaman konvensional atau pinjaman umum itu apa sih Mbak sebenarnya? Beda ya. Kalau di pinjaman konvensional kan peminjam harus mau nggak mau tatap muka dengan sang pemberi. Tatap muka dengan pemberi ya? Iya, sang pemberi pinjaman. Kalau di pinjaman online kan nggak ya. Hanya dengan sekali klik kita bisa mendapatkan sejumlah dana dengan sangat cepat, sangat mudah dan syaratnya juga nggak terlalu banyak. Apa yang membedakan Mbak? Apakah 5C itu termasuk juga di pinjaman online atau itu hanya di pinjaman konvensional? Ada bedanya. Di pinjaman konvensional kolateral sangat penting dan harus dimiliki oleh orang yang mau meminjam. Sedangkan di pinjaman online kadang nggak dibutuhin tuh apa yang bisa di jaminan tidak diwajibkan. Jadi jaminan bukan hal yang sangat diperlukan untuk pinjaman online. Jadi tadi ya ada syaratnya lebih mudah ya tadi 5C itu sebenarnya nggak semuanya harus ada ketika kita meminjam dengan online. Oke luar biasa ini menarik sekali kita akan bahas lebih lanjut lagi tentang mengenal pinjaman online. Nah tapi sesaat lagi kita akan istirah senjadal ke Mbak Lina ya. Jangan kemana-mana tetap di Bincang Sehati. Ya pemirsa kembali lagi di Bincang Sehati dan kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang mengenal pinjaman online. Masih bersama dengan Mbak Lina disini dan kita akan melanjutkan ya Mbak ya. Tadi kalau Mbak Lina bicara soal financial technology lebih ke pinjaman online. Tadi hitungan menit bisa langsung cair ya dana-nya ya. Bahkan bisa cair. Apa yang menyebabkan financial technology khususnya pinjaman online ini bisa secepat itu dan juga syarat-syaratnya mudah gitu Mbak? Mungkin karena jumlahnya jumlah pinjamannya kecil dan juga tidak ada jaminan. Itu yang menyebabkan pinjaman online sangat mudah sekali didapatkan. Oke tapi apakah berbeda-beda setiap aplikasi syarat-syaratnya atau memang disamakan Mbak? Setiap aplikasi punya keunikan sendiri. Kadang ada aplikasi yang menawarkan kredit pemilikan barang. Kadang ada aplikasi yang memberikan privilege khusus untuk nasabah yang loyal. Misalnya dia nasabah ini sudah meminjam dari pinjaman online aplikasi A. Nah dia akan memberikan privilege khusus nominal yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang. Itu kan menarik sekali. Bahkan ada yang memberikan diskon. Berarti memang harus waspada dan hati-hati ya Mbak ya kalau misalnya kita ingin meminjam uang. Jumlahnya kecil-kecil tapi tidak terasa pada saat digambungkan jumlahnya menjadi besar sekali. Memang itu yang membuat menggiurkan bagi masyarakat. Karena jumlahnya kecil-kecil syaratnya mudah dan cepat cairnya. Sehingga orang ingin terus meminjam secara online ya gitu. Nah tadi kalau misalnya Mbak Lina cerita soal temannya yang dari 19 aplikasi, 7 doang. Hanya 7 yang legal, sisanya ilegal. 12 itu adalah ilegal. Bagaimana cara membedakan ya Mbak? Antara yang legal maupun yang ilegal. Memang sulit, memang sangat sulit. Secara kaset mata memang sangat sulit dibedakan. Jadi kita sebagai konsumen harus lebih aware. Selain pemerintah juga wajib sih. Kalau menurut saya wajib untuk mengadakan edukasi dan regulasi. Dan pihak pinjaman online itu perusahaan pinjaman online juga wajib untuk memberikan edukasi kepada konsumennya. Karena sangat sulit sekali dibedakan kecuali kita yang search sendiri di www.ojk.co.id. Di situ ada update informasi tentang apa saja aplikasi yang legal, yang terdaftar. Saat ini masih ada 99 yang terdaftar, sementara di luar sana ada 400-an sekian. Yang bisa diakses oleh masyarakat. Yang bisa diakses kapanpun. Dan cuma 99 yang terdaftar di OJK. Kalau misalnya secara kaset mata, Mbak Balina kalau masyarakat ingin meminjam secara online, bisa dilihat dari mana ya kira-kira ini yang ilegal atau legal? Apakah dari tadi website-nya bentuknya seperti apa? Bentuk website-nya kadang bisa dilihat juga adakah call center-nya, customer service, pelayanan, seperti itu. Apakah perusahaannya itu bisa dijangkau, maksudnya ada alamat yang pastinya atau bisa dihubungi, seperti itu. Jadi bisa dilihat di situ ya, jadi harus waspada ketika masuk atau mengakses aplikasi peminjaman online. Perhatikan juga scoring record di aplikasi, biasanya di Play Store kan ada bintang-bintang seperti itu ya. Oh iya, jadi scoring record di aplikasi ya, di App Store atau Play Store dilihat dulu. Testimoninya juga penting. Oke, itu penting ya. Jadi untuk waspada kira-kira yang mana yang ilegal maupun ilegal karena? Supaya konsumen lebih cermat. Benar, kalau misalnya ilegal banyak keluhan ya Mbak Yoh yang datang ke Balina mungkin? Banyak sekali keluhan yang datang. Sekitar 1.300 keluhan itu datang ke LBH ya. Ke LBH entah itu dia diteror atau diancam mau dibunuh gitu ya. Ada juga yang dipecat dari pekerjaannya karena salah menagih hutang. Bukan kepada dirinya tapi kepada bosnya, seperti itu. Bahkan yang akhir-akhir ini terjadi kan kasus bunuh diri. Sampai meninggalkan surat ya. Jadi itu ya, memang harus diwaspadai yang ilegal maupun legal. Karena kalau sudah terjerit hutang memang sulit. Dan perlindungan konsumennya seperti apa sih Mbak kalau kejaman online ini? Sofa saat ini ada yang namanya peraturan OJK. Ada dua, POJK nomor 13 tahun 2018 dan POJK nomor 77 tahun 2016. Dan keduanya itu ada pasal yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Sampai pada perlakuan yang adil, sampai pada aksi teror yang bisa diadukan, seperti itu. Dan edukasi. Ada fasilitas dari BI dan OJK juga ya untuk memfasilitasi atau mediasi ya Mbak ya? Mediasi. Biasanya seperti apa membentuk mediasinya untuk kalau misalnya sudah terlilit hutang seperti itu? Biasanya sih dimediasi ya, jadi keduanya dipertemukan seperti itu. Dipertemukan. OJK memfasilitasi itu. Dan untuk inkubator, ada inkubator bisnis juga. Untuk fintech online, pinjaman online yang belum launch ke masyarakat, itu ada yang namanya sandbox regulatory. Jadi selama satu tahun itu di, istilahnya diinkubasi lah. Inkubasi ya. Sampai siap untuk launching ke masyarakat. Launching dan bisa diakses ke masyarakat. Bisa diakses dan diambil positifnya. Oke. Kalau menurut Balina, apakah peminjaman online ini aman dilakukan oleh masyarakat? Sebenarnya aman-aman aja sih. Ini kan seperti, kalau menurut saya seperti pisau bermata dua ya. Kalau kita bisa menggunakannya dengan cermat, itu bisa sangat membantu kita dalam memproduksi, dalam bekerja, dalam berbisnis. Tapi kalau kita tidak cermat, itu akan mencelakai diri kita sendiri. Seperti itu. Tadi ya, cermatnya itu adalah menguaspadai mana yang ilegal dan juga legal. Karena pinjaman online ini bisa menjadi pisau bermata dua ya. Tadi benar sekali, kalau misalnya kita cermat, kalau kita bijak, pasti akan memberikan manfaat kepada kita. Tapi kalau misalnya tidak cermat, itu yang nanti akan malah terlilit hutang. Iya benar, terlilit hutang yang tidak berkesudahan. Nah pemirsa, kita akan lanjutkan lagi perbinjangan kita tentang topiknya pinjaman online. Tapi jangan kemana-mana dulu, karena ada informasi berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Sehati. Ya pemirsa Minjang Sehati, kembali lagi bersama saya dan juga narasumber kita yang masih hadir di sini. Mbak Erlina Juwita dari One Shield Financial Planning. Mbak Erlina, tadi kita sudah ngomongin banyak ya tentang pinjaman online. Tadi dari mulai berapa banyak kategori yang ada di financial technology. Terus juga bagaimana membedakan ilegal dan legal dari aplikasi financial technology. Nah tadi kalau misalnya Mbak Lina juga ngomongin, mungkin di sini pemirsa Bincang Sehati juga pengen tahu. Tadi ada 1.300 keluhan ya kurang lebih yang masuk ke LBH terkait dengan financial technology. Banyak juga masyarakat yang mungkin juga sudah terjerat denda maupun bunga tinggi yang dihasilkan dari pinjaman online. Menurut Mbak Lina seperti apa Mbak? Banyak juga ya banyak juga yang sudah terjerat akhirnya larinya ke kita juga gitu. Padahal di awal sudah kita warning, sudah kita peringati. Baik yang sudah terjerat itu solusinya adalah yang pertama selalu orientasikan pada pelunasan hutang terlebih dahulu. Mau itu minjam dari keluarga, ataukah menjual aset, yang jelas harus dilunasi terlebih dahulu. Karena kalau dibiarkan akan terus melilit dan lama-kelamaan tidak akan sanggup kita membayarnya. Seperti itu. Yang kedua perbaiki gaya hidup. Itu yang sebenarnya terpenting dan agak sulit karena menyangkut kebiasaan. Benar, harus mengikat pinggang ya. Karena kadang knowledge kita itu kalah sama habit kita. Kita tahu kalau pinjam itu bisa merugikan karena bunganya besar. Tapi kebiasaan kita untuk meminjam gak bisa dibiarkan. Kadang knowledge bisa mengalahkan habit. Jadi tadi ya yang pertama harus fokus untuk pelunasan hutangnya terlebih dahulu. Tapi banyak nih masyarakat yang mungkin suka kalau sudah berhutang, akhirnya untuk melunasi hutangnya itu minjam lagi. Gali lubang tutup lubang. Iya benar, gali lubang tutup lubang. Itu harus seperti apa? Itu membayarkan sekali ya, gali lubang tutup lubang. Sebaiknya sih dihindari. Sangat dihindari. Karena gak akan menyelesaikan masalah. Hutang dibayar dengan hutang. Baiknya sih kita cari nih pendapatan selain pendapatan tetap kita atau apalah hobi yang menghasilkan. Sumber penghasilan baru ya. Mencari sumber penghasilan baru atau mengurangi pengbiayaan. Pengeluaran yang bisa dikurangi atau dihilangkan. Seperti itu. Tadi ya, jadi jangan sampai kita meminjam lagi untuk membayar hutang. Jangan sampai meminjam lagi untuk membayar hutang. Harusnya kita malah fokus untuk membayar hutang yang pertama gitu ya. Pertama fokus membayar hutang. Kedua, kurangi gaya hidup yang berlebihan. Ketiga, menabung lah. Untuk masa depan dan mencari sumber penghasilan yang baru. Betul. Dan tadi sumber penghasilan baru ya. Jadi ada tiga ya Mbak ya tadi ya. Nah kalau misalnya dengan bunga nih. Kalau tadi ngomongin soal bunga di financial technology. Ada batasan kan ya Mbak ya kalau di financial technology sendiri. Sebenarnya bunga yang dibatasi untuk pinjaman online seperti apa? Di pinjaman online itu kisarannya 0,8% per hari. Tapi jika ditarik setahun jadi 200% per tahun. Itu kan besar sekali. Ketimbang dengan pinjaman konvensional. Jadi 0,8% per hari. Sampai kalau ditarik setahun menjadi 200%. 200% dan itu sangat berbeda dengan pinjaman konvensional. Pinjaman konvensional. Perbedaannya sangat-sangat besar sekali. Sangat besar gitu. Nah itu pemirsa ya. Ternyata kalau pinjaman online itu sebenarnya walaupun memang prosesnya cepat. Caratnya mudah dan pinjamannya besarannya memang kecil-kecil. Dan itu menggiurkan. Tapi ternyata ketika ditarik setahun bunganya ini malah jauh lebih tinggi daripada pinjaman konvensional ya Mbak ya. Kadang konsumen harus aware sih. Jadi perusahaan pinjaman online itu enggak serta-merta memperlihatkan bunganya sebesar berapa persen gitu. Kadang hanya bentuk simulasi aja. Hanya bentuk simulasi. Jadi kan tersirat kan. Kita sendiri yang harus jeli. Berapa nih bunga yang sebenarnya dikenakan untuk pinjaman ini. Oke jadi kalau pemirsa ingin meminjam online harus waspada betul-betul kalau misalnya bunganya itu tidak hanya berbentuk simulasi. Tapi benar-benar real ya Mbak ya. Itu bunganya yang memang akan dibayarkan ketika ternyata. Kadang dikaburkan dengan simulasi seperti itu. Oh kadang dikaburkan dengan. Jadi konsumen enggak sadar kalau ini ternyata ada unsur bunga yang besar. Nah itu dia pemirsa harus hati-hati ya kalau misalnya ingin meminjam secara online. Karena biasanya aplikasi itu akan menyodorkannya itu hanya simulasi ya. Berbentuknya simulasi. Jadi cenderung masyarakat ini tidak akan sadar kalau itu bukan bunga real yang akan dibayarkan pada saat meminjam online. Nah kalau misalnya Mbak Lina sendiri menurut pengamatan Mbak Lina OJK ini perannya seperti apa untuk financial technology ini? Sebenarnya OJK ini adanya di tengah-tengah ya antara konsumen sama perusahaan pinjaman online. Di satu sisi dia juga harus membiarkan perusahaan pinjaman online untuk tumbuh ya. Untuk tumbuh dan berkembang. Dan harapannya akan membantu ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Di satu sisinya juga melindungi konsumen. Kadang kan ada konsumen yang diteror ya. Itu kan karena kelalaian konsumen sendiri. Jadi OJK itu berperan di dua pihak seperti itu. Jadi menengahi ya Mbak ya. Dengan regulasi, dengan edukasi. Regulasinya tadi ya ada beberapa ya Mbak ya untuk pertumbuhan financial technology itu sendiri. Untuk perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen. Terus untuk menginkubasi perusahaan pinjaman online yang belum siap launching. Diinkubasi dulu di sandbox regulatory itu. Oke untuk selanjutnya bisa diakses oleh masyarakat. Nah tadi kalau misalnya Mbak Lina juga sebutkan bahwa banyak variasi ya. Yang ditawarkan oleh aplikasi peminjaman online gitu. Kalau bunga-bunganya sendiri ini apakah bervariatif juga yang ditawarkan oleh aplikasi? Iya bunganya bervariatif ya. Pasti beda antara bunga yang dihitung harian sama dengan bunga yang dihitung tahunan. Itu akan sangat bervariatif sekali. Oke dan itu termasuk mungkin dalam keunggulan tiap-tiap aplikasi kali ya. Kalau misalnya aplikasi sendiri itu kan mungkin ada yang bergerak di bidang tadi mobile payment, ada yang pinjaman online lending ya, robot advisor. Adakah yang menggambungkan dua atau tiga kategori itu? Ada yang mereka kolaborasi. Tapi mungkin kedepannya akan ada penggabungan itu mungkin ada. Ada yang kolaborasi ya Mbak? Ada kolaborasi. Jadi antara mobile payment sama online lending ada kolaborasi. Pada saat si konsumen membuka mobile paymentnya ada tawaran online lending gitu loh. Ada tawaran pinjaman online. Itu kan seperti cross-selling ya. Betul, betul. Jadi akhirnya langsung ke link ke online lending atau pinjaman online itu sendiri ya gitu. Jadi itu ya tadi empat kategori ternyata mereka bisa kolaborasi dan menawarkan produk-produknya masing-masing ke masyarakat ya Mbak. Kalau misalnya dari Mbak Lina sendiri nih menyarankan untuk masyarakat di rumah yang hendak melakukan pinjaman secara online. Seperti apa Mbak? Kalau saya pribadi saya sarankan pikir-pikir dulu sebelum minjam gitu. Jadi alternatif terakhir deh pinjam kalau memang kepepet banget. Yang kedua kalau memang terpaksa meminjam pertama pilih perusahaan yang benar-benar legal terdaftar di OJK dan kredibel. Kita bisa lihat dari skor ratingnya atau dari testimoni atau dari berita-berita yang memang marak ya. Yang memang sudah terbukti, terbukti baik gitu ya. Terus mungkin kalau memang terpaksa untuk meminjam, kita lihat dulu kondisi kesanggupan kita untuk membayar kembali itu berapa persen. Biasanya sih 30 persen untuk personal dari penghasilan yang dia dapatkan itu bisa untuk kita pinjam. Oke. Jadi 30 persen itu adalah angka yang maksimal setiap orang bisa meminjam. Di atas itu bisa jadi malah kesulitan untuk membayar kembali. Jadi itu batasan rasionya ya 30 persen dari pendapatan kalau bisa kita hanya meminjam segitu ya Mbak? Lebih baik sih kurang dari itu Mbak. Lebih baik kurang. Oke Mbak Lina kita tahan dulu, kita akan ada informasi sejenak. Setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah pemirsa di rumah kita akan melanjutkan perbincangan kita tentang pinjaman online. Jangan kemana-mana tetap di Bincang Sehati. Iya pemirsa Bincang Sehati kembali lagi bersama saya dan juga narasumber kita Mbak Lina disini. Tadi kita sudah ngomongin banyak juga ya Mbak ya soal pinjaman online. Dan tadi sempat disebutkan sedikit tuh ya kalau misalnya rasio pinjaman yang harus dikeluarkan oleh satu rumah tangga. Yang dapat digunakan. Kalau misalnya boleh gak Mbak digambarkan kita misalnya pusat gaji 10 juta. 10 juta betul. Untuk kebutuhan anak berapa, pendidikan berapa, kayak gitu boleh gak? Misalnya gaji 10 juta, kebutuhan anak dan lain-lain basic needs ya. Kita porsikan biasanya 50% dari gaji. Biasanya 5 juta. Nah sisanya kan masih ada 5 juta. 5 juta itu kita bisa gunakan untuk apa? Untuk investasi, untuk personal kita, kebutuhan kita sendiri, dan untuk utang. Dan juga jangan lupa untuk sedekah. Sedekah. Untuk memberi orang lain. Nah 30% ini sebenarnya itu adalah paling maksimalnya nih Mbak. Jangan terlalu maksimal banget gitu loh. Kalau bisa kurang ya? Kalau bisa kurang. Semakin sedikit porsi utang itu akan semakin membuat keuangan kita menjadi sehat. Lebih sehat. Betul. Kalau misalnya, saya pernah dengar nih Mbak Lina ya. Kata orang-orang kalau misalnya kita punya utang nih, pasti kan akan sulit ya Mbak ya untuk melunasi. Apalagi kalau kebutuhan kita memang ada yang mendesak. Kebetulan memang anak-anak lagi baru masuk. Masuk sekolah, SPP, baju seragam baru. Banyak sekali kebutuhan. Benar. Dan kata, aku pernah dengar kalau misalnya coba lunasi dengan bonus akhir tahun atau THR. Itu keputusan yang tepat nggak sih Mbak? Itu keputusan yang sangat tepat. Dan prioritas untuk bonus akhir tahun itu kita lunasi untuk utang, itu adalah keputusan yang sangat tepat. Berarti tadi ya 30% tadi ya. Menjamin kondisi keuangan kita lebih baik lagi ya. Kondisi lebih baik. Jadi kalau misalnya dapet rezeki, THR. Entah itu THR, entah itu bonus atau rejeki nomok yang lain kan kita nggak tahu. Langsung prioritaskan untuk melunasi utang terlebih dahulu. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa ya, 30% hanya rasio untuk kita dapat melakukan hutang ya. Tapi jangan sampai maksimal juga ya Mbak Elina ya. Jangan sampai 30%. Kalau boleh agak lebih rendah lagi dari 30%. Karena itu adalah batas akhir ya. Batas maksimal. Batas maksimal untuk melakukan hutang ya. Nah Mbak Lina, kalau plus minus disuruh, Mbak Lina boleh jelasin tentang plus minus dari pinjaman online sendiri seperti apa Mbak? Plus minus pinjaman online. Kalau plusnya itu kan tadi banyak ya, bisa didapatkan dengan mudah. Cara pencairannya juga cepat, bahkan hitungan menit. Terus kemudian syarat yang diperlukan nggak terlalu banyak. Tanpa adanya jaminan atau kolateral. Verifikasi juga bisa cepat karena melalui proses digital seperti itu. Itu kemudahan pinjaman online. Tapi selain kemudahan, ada juga nih kerugiannya. Satu, bunganya sangat besar. Tinggi ya? Sangat tinggi ya. Semakin besar durasinya, akan semakin banyak uang yang kita harus bayar. Yang kedua, pinjaman online itu melilit kita jika kita nggak bisa ngelola. Jika kita nggak bisa bayar lagi. Terus kemudian jumlahnya kecil-kecil. Jadi untuk usaha yang membutuhkan modal yang lumayan besar, kayaknya pinjaman online masih kurang memungkinkan lah. Harus diwaspadai karena syarat yang cepat, proses yang mudah, itu tidak menjamin bahwa itu adalah legal ya Mbak. Apakah yang harus diwaspadai apa aja nih Mbak ketika masyarakat di rumah ingin meminjam secara online? Ya, pada saat masyarakat ingin meminjam online, pertama yang harus diwaspadai adalah legalitas dari perusahaan tersebut. Kemudian aplikasi itu apakah sudah bagus dilihat dari skor rekodnya yang tadi. Terus kemudian perhatikan juga bunga, bunga yang ditawarkan. Perhatikan juga tenggat waktu yang kita sepakati dan jumlah pinjaman. Apakah kita mampu ya juga? Ya, kita catat berapa. Terus apakah kita mampu mengembalikan? Perhatikan juga kemampuan kita dalam membayar kembali utang tersebut. Jangan sampai nanti malah utang kita merepotkan kita di kemudian hari. Kalau bunga tadi sendiri kan harus diperhatikan ya Mbak Lina ya. Seperti apa sih bunga yang ideal untuk kita meminjam online? Rasionya atau seperti apa gitu? Bunga yang ideal ya. Memang kan menurut peraturan itu 0,8% per hari kalau dihitung sehari. Kalau dihitung per tahun itu bisa 200%-an. 200%-an per tahun ya. Padahal bunga ideal itu hanya sekitar 1,75% per bulan biasanya untuk pinjaman konvensional ya. Ya itu mesti diperhatikan sih. Itu ya ternyata sangat beda sekali ya. Di pinjaman online kalau kita bisa hitung 20% itu bisa kurang dari 20 hari. Kurang dari 20 hari ya. Sudah mencapai 20% bunganya. Betul. Jadi itu lumayan tinggi ya antara pinjaman online dan juga pinjaman konvensional. Terlihatnya memang kecil ya Mbak ya. Tapi ternyata kalau ditarik setahun, ratanya itu jauh lebih besar daripada pinjaman umumnya atau konvensional. Nah kalau misalnya Mbak Lina, kita sering dengar kalau misalnya memberi hutang, itu seringkali mendorong untuk membayar hutang itu dengan teror. Dengan teror, dengan ancaman. Ancaman. Apakah itu dibenarkan Mbak Lina? Sebenarnya itu enggak dibenarkan ya. Oknum yang melakukan itu dapat diadukan loh. Itu enggak dibenarkan. Jadi dibenarkan ya Mbak? Ya dalam peraturan OJK pun tidak ada. Nah itu mungkin adalah perannya OJK ya. Perannya OJK. Untuk mediasi hal tersebut gitu. Dan itu akan bisa ditutup malah ya Mbak? Bisa ditutup. Pertama diperingatkan dulu. Dan bahkan bisa ditutup usahanya. Jadi itu tadi ya ternyata banyak sekali kasus-kasus yang atau keluhan-keluhan yang didapat ketika kita meminjam secara online ya tadi ya gitu. Tapi kalau misalnya kita cermat sebenarnya fine-fine aja ya Mbak meminjam dengan online. Nah kalau misalnya tadi banyak sekali yang ilegal ya Mbak ya. 400. 400 yang ilegal. Ada yang bisa diakses oleh masyarakat. Ternyata yang terdaftar hanya 99. Nah mungkin masyarakat atau pemirsa di rumah pengen tahu siapa sih sasarannya sebenarnya yang ilegal-ilegal itu. Nah itu sasarannya sebenarnya yang punya mobile phone dong yang jelas ya. Millenial, mahasiswa, terus kemudian yang penghasilannya middle down. Di bawah penghasilan UM, UMR. Seperti itu. Jadi mereka yang benar-benar membutuhkan uang. Cepat. Cepat dalam jumlah yang gak terlalu besar. Sasarannya itu. Iya betul. Millenial sangat ini ya Mbak ya. Sangat rentan. Sangat rentan karena pasti iya. Itu terlihat kecil benar. Godaan gaya hidup. Gaya hidup. Sebenarnya mungkin kalau millenial sendiri akan meminjam itu untuk konsumsi ya Mbak ya. Konsumsi pribadi bukan. Untuk konsumsi pribadi. Dan untuk gaya hidup. Betul, gaya hidup. Nah kalau misalnya tadi Mbak Lina juga sebutkan ada yang namanya utang sehat. Dan juga utang gak sehat. Itu perbedaannya apa itu Mbak? Nah perbedaannya gini. Kalau utang sehat kita berutang untuk tujuan yang lebih produktif. Misalnya kita berutang untuk membeli mobil. Tapi mobil itu nanti digunakan untuk sehari-hari kita bekerja. Atau kita berutang untuk membeli rumah untuk disewakan kembali. Atau untuk disimpan nanti bisa dijual kembali. Seperti itu. Kalau utang yang tidak sehat, utang untuk konsumsi, utang untuk gaya hidup, utang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang mungkin kita masih bisa berhemat dari penghasilan yang kita sudah dapatkan. Tidak mesti berutang ya Mbak ya. Yang gak perlu-perlu amat. Berarti tadi 30% itu dimaksudkan untuk utang sehat ya Mbak ya. Utang sehat. Jangan sampai ini pemirsa di rumah malah utang 30% tadi diperuntukkan untuk utang yang gak sehat. Tadi seperti kebutuhan sehari-hari atau gaya hidup yang sebenarnya kita bisa berhemat ya Mbak ya. Daripada kita melakukan peminjaman uang atau berhutang. Nah kalau misalnya Mbak Lina tadi ada peminjaman konvensional, ada peminjaman online. Sekarang kan memang tadi disebutkan bahwa ada bunganya itu sebenarnya jauh gitu. Peminjaman online dan juga peminjaman konvensional. Apa sih yang membuat peminjaman konvensional ini masih bertahan sampai sekarang? Walaupun ada digital ini ya gitu. Karena pinjaman konvensional itu jangka waktunya lebih lama. Untuk pengusaha yang membutuhkan modal banyak dan membutuhkan tenor pengembalian yang lumayan lama, pasti pinjaman konvensional menjawab pertanyaan itu. Sementara pinjaman online itu kan lebih cenderung ke short term payment ya. Short term payment ya. Jadi pinjaman konvensional masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan apalagi bagi masyarakat, UMKM yang ingin usaha ya Mbak ya. Karena pastinya modal yang dibutuhkan jauh lebih besar daripada yang ditawarkan di pinjaman online. Untuk hutang-hutang produktif. Hutang-hutang sehat yang seperti tadi. Hutang-hutang sehat ya tadi yang bisa menghasilkan kembali ya. Bisa menghasilkan kembali dan bisa menunjang produktivitas sehari-hari kita. Oke. Mbak Lina, boleh nggak kasih pendapat atau kasih tips nih ke masyarakat yang sudah terlanjur masuk ke dalam jeratan hutang di pinjaman online. Gimana sih caranya? Untuk yang sudah terlanjur ya. Untuk yang sudah terlanjur pertama prioritaskan untuk membayar hutangnya terlebih dahulu. Jika konsumen atau yang terhutang sudah mendapatkan, misalnya dia mendapatkan bonus atau mendapatkan TIR bisa melunasnya dengan uang itu. Yang pertama. Terus yang kedua, ubah gaya hidup. Ubah gaya hidup. Mungkin gaya hidup yang selama ini di atas pendapatan kita bisa dikurangi sedikit demi sedikit. Demi untuk menghindari hutang. Kalau untuk yang sudah terjerat, ya itu tadi mbak. Harus di prioritaskan untuk membayar hutang dulu. Dan jangan sampai kita berhutang lagi di online lagi ya. Jangan sampai membayar hutang untuk melakukan pinjaman untuk membayar hutang kembali. Jangan sampai ya, malah kita harusnya malah berhemat dan mengecangkan ikat pinggang. Juga mencari sumber-sumber penghasilan yang baru. Oke, luar biasa. Mbak Lina kita tahan dulu sejenak, kita akan break setelah ini. Dan tapi pemirsa, peminjang sehati di rumah, sesaat ini saya punya tips menarik tentang waspada penipuan secara online. Mari kita simak tipsnya berikut ini. Pemirsa bincang sehati, peminjaman uang secara online memang sangat menggiurkan. Selain cara peminjaman yang mudah, dana yang dicairkan dapat cepat diterima oleh peminjam. Namun, Anda harus tetap waspada dengan aplikasi peminjaman uang ilegal. Berikut ini tips kenali penipuan secara online. Penawaran cenderung memaksa Ketika Anda ingin mengajukan pinjam uang secara online, pastinya Anda menghubungi pihak pemberi pinjaman atau kreditur terlebih dahulu. Waspadai jika mereka tidak menjelaskan produk secara detail, tapi justru memaksa Anda untuk menjadi debitur atau peminjam. Memakai email tidak resmi Pada saat follow up, kreditur akan menghubungi Anda melalui telpon dan mengirimkan email perusahaan resmi. Tapi tidak dengan kreditur palsu, mereka akan mengirim email tidak resmi karena tidak menggunakan alamat email perusahaan yang terdaftar. Syarat terlalu mudah Salah satu persyaratan untuk dapat meminjam uang di bank atau lembaga non-bank resmi lainnya adalah memiliki riwayat hutang yang bersih dan baik. Tapi, hal ini tidak berlaku pada kreditur yang memiliki niat untuk menipu. Meminta uang muka Jiri selanjutnya adalah mereka akan meminta sejumlah dana sebagai syarat utama. Perlu Anda ketahui, saat melakukan peminjaman online, memang ada biaya administrasi akan tetapi itu hanya sebatas uang metrai dan biaya administrasi lain yang jumlahnya tidak seberapa. Meminta PIN dan Password Anda patut mencurigai dan waspada terhadap kreditur yang meminta PIN atau password perbankan yang Anda miliki dengan alasan untuk kelengkapan dana debitur. PIN atau password perbankan adalah hal yang sifatnya pribadi dan tidak boleh diberitahukan kepada orang lain. Halo pemirsa, kembali lagi di Bincang Sehati. Kita akan masih melanjutkan topik diskusi hari ini yaitu adalah mengenal pinjaman online. Nah Mbak Lina, tadi kita sudah banyak sekali ngomongin soal pinjaman online dan saya akan mengulik lebih jauh lagi nih tentang pinjaman online. Sebenarnya Mbak Lina kalau pengaturan keuangan sendiri seperti apa sih Mbak? Jangan sampai kita akhirnya melakukan pinjaman. Iya betul. Misalnya gaji kita 10 juta, kita porsikan nih berapa persen untuk kebutuhan basic needs kita, kebutuhan sehari-hari kita. Berapa persen untuk pinjaman itu sendiri, berapa persen untuk sumbangan, berapa persen untuk investasi, untuk kebutuhan pribadi, seperti itu. Layaknya 30 persen itu batas maksimal yang rasio untuk hutang, untuk kita mampu membayar kembali hutang tersebut. Oke, sebenarnya kalau... Gaji 10 juta tadi berarti 3 juta. 3 juta ya, itu maksimal gitu. Jangan sampai lebih ya Mbak? Jangan sampai lebih. Malah harusnya lebih kurang. Harusnya lebih sedikit lagi. Lebih sedikit daripada 3 juta gitu. Nah, kalau misalnya banyak rumah tangga nih Mbak Lina yang masih suka males nih nulis-nulis, kayak planning-planning itu. Sekarang kan banyak mobile application untuk penulisan online seperti itu. Sebenarnya memang harus diniatkan ya Mbak ya, itu memang harus ada motivasi ya. Itu gunanya untuk apa? Untuk tracking kita nanti ke depannya, melihat mana sih pengeluaran yang membuat kita yang bocor di mana gitu loh. Mana sih pengeluaran yang terbesar yang ternyata bisa dikurangi. Itu sebenarnya sih untuk melihat kembali ke belakang. Betul, jadi itu pemirsa di rumah sangat penting ya sebenarnya untuk melakukan pencatatan. Tadi misalnya cash flow statement ya Mbak ya, atau neraca-neraca sederhana aja tapi sebenarnya itu tadi Mbak Lina sebutkan bahwa itu bermanfaat sekali untuk tracking. Yang bagian mana nih yang bocor ya kan? Bagaimana yang bocor atau yang mana yang bisa dikurangi. Bagaimana yang bisa dihilangkan. Betul sekali. Dan kalau misalnya kita ngomongin financial technology Mbak Lina, apakah menurut Mbak Lina nih menjadi financial planner melihatnya, apakah aplikasi ini menjadi solusi Mbak untuk masyarakat? Kedepannya pasti akan menjadi solusi kalau sudah dikelola dengan baik dan pasti akan sangat membantu perekonomian masyarakat ke depannya ya. Dan tentunya pasti didukung dengan regulasi yang baik, didukung dengan edukasi dan awareness masyarakat. Edukasi yang baik ya tadi ya, edukasinya jangan lupa untuk verifikasi terlebih dahulu ya Mbak Lina ya ketika akan meminjam secara online, dilehat dulu aplikasinya apakah terdaftar di otoritas jasa keuangan. Mudah sekali ya Mbak Lina ya untuk mengaksesnya di www.ojk.go.id. Betul. Nah menurut Mbak Lina apakah yang membuat jasa aplikasi ini tadi Mbak Lina juga sebutkan ada cermati, ada cek aja gitu. Itu apa yang membuat ini terus berinovasi atau berkembang jasa aplikasi online itu? Teknologi pasti akan membuat terus berkembang. Dan itu tentunya bagi kita milenials mungkin juga nantinya pastikan generasi yang tua akan semakin banyak. Semakin banyak. Generasi yang tua akan semakin punah kan. Betul dan itu. Enggak mau online teknologi. Pasti penggunaan teknologi ya Mbak ya. Pasti digunakan. Kalau utang itu sendiri munculnya dari mana sih Mbak? Utangnya itu sendiri kan munculnya dari cash flow yang negatif salah satunya. Dari kebutuhan yang mendesak bisa jadi dari tingginya gaya hidup. Kadang kita gengsi lebih tinggi daripada kemampuan. Terus kita korbankan untuk berhutang. Bisa itu resek kartu kredit, bisa itu pinjam online, kan seperti itu. Dan itu tidak boleh. Betul. Dan itu tidak boleh lebih dari 30 persen ya Mbak ya? Kadang utang juga muncul dari kebiasaan juga. Gimana tuh Mbak kalau kebiasaan? Apalagi saya juga generasi milenial itu seperti apa Mbak? Untuk menghindari hutang-hutang yang muncul dari kebiasaan-kebiasaan kita. Ya harus beranjak dari diri kita sendiri sih. Harus beranjak dari diri kita sendiri. Harus lebih motivasi ya. Harus ada niat dan motivasi. Kadang-kadang kan sekarang milenial nih ya. Kalau misalnya ke mall harus beli kopi ya kan? Beli kopi. Beli kopi. Terus belanja-belanja. Kalau dihitung-hitung sebulan berapa ya? Ya ternyata dihitung-hitung sebulan itu banyak sekali konsumsi. Bisa jutaan. Betul. Jutaan. Dan itu termasuk kebiasaan ya Mbak ya? Termasuk kebiasaan. Kebiasaan. Gaya hidup. Dan mungkin itu salah satu awal dari berhutang gak ya Mbak ya? Karena terbiasa. Terbiasa. Terbiasa untuk seperti itu. Nah kalau misalnya Mbak Lina sendiri pernah gak punya pengalaman nih pengalaman menggunakan pinjaman online? Atau pernah ngeliat gitu pinjaman online itu seperti apa? Punya experience gitu di aplikasi itu sendiri? Kalau saya pribadi saya belum pernah pinjam online. Tapi saya ada teman saya punya karyawan itu terlibat pinjaman online sampai 19 aplikasi. 19 aplikasi. 19 aplikasi jumlahnya kecil-kecil tapi kalau digabungkan bisa puluhan juta. Dia pinjam online selama 3 bulan. Berturut-turut. Dan setelah diteliti ternyata dari 19 aplikasi itu hanya 7 yang legal. Legal. Sisanya ilegal semua. Dan dari 12 itu akhirnya seperti apa Mbak? Apakah itu tadi regulasi dari pihak OJK memang... Emang gak terdaftar. Memang tidak terdaftar dan itu tidak bisa dituntut ya Mbak ya? Kalau misalnya tidak dituntut. Ya mau tuntut kemana lagi kalau misalnya bodong, alamatnya juga gak jelas dimana, kita telepon gak bisa. Oke itu. Kalau misalnya pinjaman online sendiri Mbak, memang tadi kan bisa ada yang harian nih ya? Ada yang harian, ada yang bulanan. Namanya payday ya Mbak ya? Payday. Payday. Kalau yang bulanan? Monthly. Monthly. Terus ada yang payroll juga ya? Payroll ada. Payroll itu untuk kebutuhan karyawan ya. Kebutuhan karyawan. Ya. Jadi itu memang sangat cepat ya Mbak ya? Ya. Prosesnya dan juga pencairannya dan pengembaliannya pun sebenarnya cepat. Tapi bunganya tinggi ya Mbak ya? Bunganya tinggi. Pengembaliannya cepat bunganya tinggi. Kadang bunga dihitung harian. 20% itu kurang dari 20 hari bunganya. 20% kurang dari 20 hari? 20 hari. Kalau pinjaman konvensional kan nggak sebesar itu. Oke. Kalau misalnya pengembaliannya sendiri perbedaan signifikan antara pinjaman konvensional dan pinjaman online itu seperti apa Mbak? Perbedaan signifikan dari pinjaman online tidak membutuhkan tatap muka. Sorry tatap muka. Terus kemudian pinjaman online kadang nggak membutuhkan jaminan. Tuhan jaminan. Tadi kolateral ya? Ya, prosesnya lebih cepat daripada pinjaman konvensional karena tidak ada tahapan verifikasi yang aset-aset yang si peminjam itu punya. Karena nggak ada jaminan. Jadi 5C itu tadi tidak diwajibkan ya? Tadi ada capital, kolateral. Ada karakter, ada kolateral, ada capital, ada capability. Dan itu diwajibkan. Tapi memang kelemahannya adalah ketika si penghutang ini tidak mampu membayar, malah sering terjadi tadi ancaman. Ancaman, teror. Karena juga tidak ada jaminan yang bisa di sita ya Mbak ya kalau misalnya di pinjaman online gitu. Kalau misalnya terakhir nih Mbak Lina ya, tips dan saran kepada masyarakat pemirsa mincang sehati di rumah ketika akan meminjam secara online gitu Mbak. Silahkan. Pertama cek legalitas perusahaannya. Kedua, cermati bunganya. Cermati bunganya. Jangan terkecoh dengan simulasi. Ketiga adalah catat dengan baik jatuh temponya kapan, jumlah pinjamannya berapa. Kemudian tips berikutnya adalah jangan cepat berhutang gitu loh. Kalau memang masih bisa kita hemat-hematlah, jangan langsung berhutang hanya untuk tujuan yang konsumtif. Berhutanglah untuk yang lebih produktif lagi. Jadi tadi ya hutang-hutangnya jangan diperuntukkan. Jangan semuanya hutang yang konsumtif. Konsumtif, tapi produktif. Sesuatu yang bisa menghasilkan kembali ya Mbak ya. Dan jangan lupa apabila Anda ingin meminjam secara online, jangan lupa cek legalitasnya di OJK ya Mbak ya. Itu ada listnya, daftarnya 99 list fintech. Dan juga jangan lupa dilihat skor rating di aplikasi store dan juga playstore. Itu lagi mungkin siapin asuransi seandainya kita nggak bisa melunasi hutang itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lina atas sharingnya hari ini. Nanti kita undang lagi ya ke Bincang Sehati kalau kita ngomongin soal keuangan lagi. Terima kasih Mbak Lina. Dan pemirsa itu tadi kita sudah membincangkan tentang pinjaman online. Kami juga terima kasih kepada seluruh pemirsa Bincang Sehati atas perhatian dan juga partisipasinya. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin mengirimkan kritik dan saran, bisa SMS ke 0889-8105.000. Atau bisa melalui Facebook kami di Bincang Sehati The AITV. Atau melalui Instagram kami di at Bincang Sehati The AITV. Akhir kata saya Sasi Apsari pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa dan selamat berakhir. Terima kasih telah menonton!